Halo selamat pagi teman-teman jadi ini video pertama channel YouTube saya dan ini video perdana tapi baru perdana tapi udah membahas topik yang keren teman-teman jadi saya mau membahas pada video perdana ini saya mau membahas tentang buku Rich Dad Poor Dad nah teman-teman apa sih buku Rich Dad Poor Dad itu buku Rich Dad Poor Dad ini buku yang sangat direkomendasikan untuk para pebisnis yang baru memulai teman-teman karena buku Rich Dad Poor Dad ini yang ditulis oleh Bapak Robert Tiyosaki ini mengupas tuntas tentang mindset antara orang-orang kaya atau orang-orang sukses dan orang-orang miskin atau orang-orang yang biasa Nah siapa sih Robert Tiyosaki itu Robert Tiyosaki itu seorang pengusaha asal Amerika teman-teman menulis buku Rich Dad Poor Dad ini cuma saya lupa tahu pada tahun berapa buku Rich Dad Poor Dad ini ditulis dan pertama kali keluar tapi kalau kalian lihat di YouTube tentang konten-konten para pengusaha pasti selalu direkomendasikan buku tentang buku Rich Dad Poor Dad untuk para pebisnis yang baru mau mulai baru mau mulai karena sebelum karena begini teman-teman mindset tentang mindset antara pengusaha atau mindset orang-orang kaya dengan mindset orang-orang biasa itu berbeda teman-teman dan di dalam buku ini benar-benar dikupas tuntas mindset antara orang kaya dengan orang miskin, mindset antara orang berhasil dengan orang gagal dan mindset mindset kita tentang uang itu benar-benar dikupas tuntas banget di dalam buku ini nah sesuai dengan judulnya Rich Dad Poor Dad Apa sih arti Rich Dad Poor Dad gitu kan nah Rich Dad Poor Dad ini ayah kaya dan ayah miskin teman-teman jadi Robert Tiyosaki ini memiliki dua ayah memiliki dua ayah yang yang pertama ayah miskin yang kedua ayah yang kaya nah ayah yang miskin ini ayah kandung Robert Tiyosaki sementara ayah yang kaya itu ayah dari temennya Robert Tiyosaki ketika Robert Tiyosaki masih kecil jadi Robert Tiyosaki belajar dari dua ayah ini ayah yang miskin lulusan dari tiga universitas yang bergensi di Amerika temen-temen Stanford University University of Chicago dan satu lagi saya lupa sementara ayah yang kaya dalam pendidikan dia hanya lulusan SMP tapi bisa sesuai itu temen bahkan ayah yang kaya ini di dalam buku ini diceritakan bahwa ayah yang kaya ini memiliki hotel sepanjang di sepanjang pantai Hawaii temen-temen nah kenapa Robert Tiyosaki bisa bilang ayah kandungnya itu ayah miskin dan ayah kaya nya itu dan ayah temen itu ayah kaya kenapa bisa bilang seperti temen-temen jadi di buku ini juga dibahas alasannya kenapa karena ayah yang miskin memang secara pendidikan dia tinggi temen-temen memiliki banyak gelar tapi pada masa pensiunnya tidak memiliki apa-apa temen-temen tidak memiliki uang dan mengalami masalah yang besar tentang uang masalah kekurangan uang masalah punuknya ekonomi sementara ayah yang kaya walaupun ia lulusan SMP tapi ketika masa pensiunnya memiliki banyak perusahaan banyak properti bahkan sepanjang pantai Hawaii itu dia bangun banyak hotel gitu nah jadi disini juga dibahas temen-temen untuk sukses secara finansial itu sama sekali tidak tidak ada hubungannya dengan sekolah Hai kenapa sih coba deh kalian lihat di sekitar kalian kenapa orang kaya itu sedikit dan orang yang menengah sampai orang miskin itu banyak temen-temen sebenarnya dalam buku ini dibahas satu hal temen-temen karena pendidikan keuangan pendidikan keuangan tidak pernah diajarkan di sekolah kita temen-temen coba deh kita ingat-ingat kita flashback dari kelas 1 bahkan dari TK sampai kita lulus SMA saya pribadi lulusan SMA coba deh kita flashback tidak pernah sekalipun kita diajarkan tentang pendidikan keuangan atau kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencari uang ya kita sekolah memang untuk mendapat gelar yang bagus nilai yang bagus dan lamar di perusahaan yang bagus sehingga dapat gaji yang tinggi tapi sekolah sama sekali tidak pernah mengajarkan kita cara mencari uang orang tua kita dan guru-guru kita ingin sekali kita sukses maka kita disuruh belajar belajar dengan giat mengajarkan tugas melakukan apa yang diperintahkan tapi kesuksesan datangnya bukan dari sekolah temen-temen banyak sekali orang-orang yang secara pendidikan mereka rendah namun di akhir karirnya mereka sukses secara finansial atau yang kita sebut kaya contohnya ayah kayanya robert rikosaki ayah kayaknya robert rikosaki bukan seorangnya pendidikan tinggi temen-temen dia dibahas dalam buku ini dia hanya lulusan SMP temen-temen lulusan SMP nah apa yang diajarkan ayah miskin dan ayah kaya kepada robert rikosaki temen-temen sangat berbeda sangat berbeda di dalam buku ini saya bakal kasih tahu beberapa hal perbedaan mengajaran antara ayah yang kaya dengan ayah yang miskin nah ayah yang miskin temen-temen selalu ber-ber-ber-ber selalu mengatakan selalu melontarkan pernyataan-pernyataan yang berputus asal temen-temen tentang kekayaan seperti ayah ayah kayanya bilang saya tidak akan pernah kaya sementara ayah yang kaya selalu mengatakan saya akan kaya nanti dan ayah yang miskin selalu mengatakan bahwa uang itu akar dari segala kejahatan jadi ayah yang miskin ini selalu mengatakan bahwa uang akar dari segala kejahatan dan dua pengajaran yang berbeda juga diajarkan kepada robert rikosaki adalah ayah yang miskin mengajarkan menyuruh robert rikosaki untuk belajar belajar mendapatkan nilai yang bagus ketika lulus mendapatkan universitas yang bagus dan ketika lulus dari universitas melamar di sebuah pekerjaannya bagus dengan gaji yang tinggi inilah yang diajarkan oleh ayah miskin dari robert rikosaki sementara ayah yang kaya berbeda teman-teman ayah yang kaya menyuruh robert rikosaki untuk belajar selesaikan sekolah lalu ketika lulus sekolah belajar memulai bisnis jadi disitu ada dua perbedaan yang sangat mendasar teman-teman yang satu menyuruh robert rikosaki untuk melamar di pekerjaan yang bagus sehingga mendapat gaji yang tinggi sementara ayah yang kaya menyarankan untuk membangun bisnis di buku robert rikosaki yang rich dad purgat ini ada sembilan bab dimana bab-bab ini sangat menarik teman-teman contohnya ada bab tentang kenapa sih orang kaya tidak bekerja untuk uang kenapa sih seseorang itu kalau mau sukses secara finansial harus melek secara keuangan terus dibahas juga tentang kita harus bangun bisnis kita sendiri kita juga dijelaskan disini bagaimana cara orang-orang kaya menciptakan uang jadi cara orang kaya menciptakan uang itu sangat berbeda dengan cara orang yang biasa teman-teman contohnya cara orang kaya menciptakan uang seperti ini teman-teman perbedaannya antara orang kaya dan orang miskin dalam menciptakan uang seperti ini teman-teman ketika kalian lihat orang miskin atau orang menengah secara kutip oh iya sebelum masuk ke situ aku jelasin dulu bahwa kaya dan miskin itu bukan soal uang teman-teman sekali lagi kaya dan miskin bukan soal banyaknya uang tapi kaya dan miskin itu soal mindset soal mental teman-teman contohnya banyak orang yang punya uang banyak namun bermental dan bermain set seperti orang miskin bahwa sebanyak apapun uang yang mereka miliki namun ketika mereka memiliki mindset yang miskin tetap aja uang itu akan habis teman-teman sementara semiskin apapun uangnya sedikit apapun uangnya namun jika ia memiliki mental dan mindset orang kaya sedikit apapun uangnya mereka dalam waktu dekat atau lambat lambat atau cepat mereka akan menjadi orang kaya contohnya ada dua orang dua orang nah satu orang ini bermain set miskin satu orang ini bermain set kaya dan yang si miskin ini kita kasih uang 10 juta yang bermental kaya pun kita kasih uang 10 juta nah orang yang bermental miskin mereka akan beli barang-barang yang konsumtif ketika kita kasih 10 juta mereka mungkin bakal beli jaket bakal beli sepatu bakal beli celana bakal beli HP jadi mereka orang yang bermental lumayan sehat miskin bakal menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang konsumtif menghabiskan uangnya jadi dapat 10 juta beli ini beli ini beli ini beli itu habis udah selesai sementara mereka yang orang-orang kaya dan bermental kaya ketika dikasih 10 juta mereka akan putar uang tersebut mencoba mencoba sebuah bisnis dengan mudah 10 juta mereka putar dengan bisnis hingga menjadi 11 juta 12 juta diputar lagi 15 juta 20 juta diputar lagi dia tidak membeli apapun teman-teman dia tidak membeli jaket sepatu HP dia menuda kesenangan jadi itu miskin dan kaya itu soal mindset sekali lagi bukan soal banyaknya uang karena banyak pemenang-pemenang judi pemenang lotre dapat ratusan juta bahkan miliaran namun mereka bangkrut dalam sekejap karena apa? karena mindset dan disini juga dibahas tentang mindset antara orang kaya dan orang miskin bermanfaat bukunya dan tadi sampai mana? lupa kan? ya apa-apa oh ya teman-teman karena ini channel kita yang pertama dan ini video yang pertama channel baru dan ini video yang pertama besok aku akan posting banyak video lagi jadi jadi saya akan posting video satu satu kali satu hari membahas untuk awal-awalnya kita untuk awal-awalnya kita bakal bahas tentang buku fokus ke buku risk date put date bagus untuk pengusaha pengusaha yang baru mau mulai itu bagus banget teman-teman oh iya ini kalau kalian mau beli di gaya media ini udah gak ada teman-teman jadi kalau kalian mau beli kalian bisa lihat di shopee atau di marketplace lainnya kalau saya saja beli di shopee harganya sekitar 80 ribuan rich date put date dan ini bukunya sudah dalam translate bahasa Indonesia ya jadi kalian gak perlu khawatir dan kalau kalian mau tahu tentang rich date put date yang bab-bab lain kalian terus nonton video ini kalian terus pantengin channel ini karena saya bahkan posting video-video selanjutnya tentang bab-bab lain dalam buku rich date put date oh iya jangan lupa teman-teman kalau teman-teman mau nanya silahkan komen di bawah like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman karena karena saya tuh pengen banget gitu punya punya subscriber yang satu tujuan kita masih muda tapi kita mau fokus untuk meniti karir kita banyak dimana banyak orang di luar sana mereka hedonisme mereka hedon mereka hambur-hamburkan uang orang tuanya mereka senang-senang di awal di masa muda namun ketika tuanya mereka susah dan saya tuh gak mau kayak gitu teman-teman saya tuh mau kita sebagai anak muda kita belajar berusaha kita belajar belajar mengupgrade diri kita meniti karir dari nol sampai kesuksesan kita tercapai gitu jadi stop sampai sini mengandalkan orang tua stop sampai sini stop sampai sini main-main nongkrong-nongkrong stop sampai sini teman-teman karena ada saatnya kita bakal tua teman-teman ada saatnya kita bakal tua jadi saran saya untuk kita semua untuk teman-teman juga nonton terus channel ini karena channel ini akan terus membahas tentang pengusaha tentang bisnis-bisnis oke teman-teman dan tentang mindset-mindset orang kaya oke teman-teman terima kasih banyak udah menonton video ini jangan lupa subscribe dan komen di bawah mau nanya apa silahkan ntar bakal sejauh selamat pagi salam sukses